Upaya Kapolda Bali untuk membuarkan tiga ormas besar di Bali ternyata tidak sejalan dengan Gubernur Bali. Menurut Gubernur Bali, pihaknya tidak bisa serta-merta membukar tiga ormas tersebut. Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya menanggapi surat rekomendasi dari Kapolda Bali untuk menghentikan sementara kegiatan tiga ormas besar di Bali. Wayan Koster menjelaskan ketiga ormas besar tersebut tidak serta-merta bisa dibubarkan, namun pihaknya memberikan surat peringatan berupa larangan keras melakukan tindak pidana dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah akan mencabut surat keterangan terdaftar bila ormas melakukan tindakan pidana. Sementara terhadap oknum yang terlibat tindak pidana akan dikenai sangsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan komitmen tersebut, Gubernur juga meminta jajaran pengurus dan anggota ormas membuat pernyataan tertulis yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Apa yang saya lakukan harus terukur dan bisa dipertanggungkukan kepada masyarakat maupun kepada yang di atas. Sekalian, sekalian. Saya mohon kawan-kawan bisa memahami posisi saya ini. Apa yang saya lakukan ini sebagai Gubernur, inilah yang terbaik yang bisa saya lakukan menyikapi surat rekomendasi dari Bapak Kapolda Bali. Sebelumnya, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose melayangkan surat tanggal 21 April 2017 KPM Prof Bali yang merekomendasikan agar ormas yang melakukan tindak pidana dan organized crime yang telah meresahkan masyarakat untuk dicabut surat keterangan terdaftar, penghentian sementara kegiatan, dan pembubaran ormas. Dari 108 ormas yang ada di Bali, tiga ormas yang direkomendasikan untuk dibubarkan adalah Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2017, tercatat terjadi kejadian 26 kali bentrokan antar ormas. Selain itu, banyak oknum dari ketiga ormas tersebut yang terlibat kasus tindak pidana. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Lalu tukis maik. Terima kasih sudah menonton!